Halo people with the spirit of learning, pada video kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Vue.js atau Vue.javascript Vue.js adalah sebuah javascript framework yang digunakan oleh seorang front-end developer dalam membangun user interface design atau tampilan antarmuka pada suatu website ataupun javascript application mungkin kalian berpikir bahwa kenapa kita perlu menggunakan Vue.js ini, jadi disini ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan dan disini saya bikin benefit utamanya yang pertama adalah a progressive framework, yang artinya adalah ketika kita memiliki banyak dokumen pada hosting ataupun server terkait project website kita dan kita tidak ingin menggunakan Vue pada seluruh project, jadi kita hanya ingin menggunakannya hanya di beberapa modul tertentu dan itu sangat bisa sekali ya, jadi saya hanya membutuhkan 2 modul yang digunakan oleh Vue.js dan saya install biasa seperti layak ya ketika kita menggunakan jQuery dan itu sangat mudah sekali, jadi tidak memiliki dampak kepada project website lainnya lalu yang kedua adalah reusable component, ini sama seperti framework javascript lainnya seperti angular atau react oke, jadi reusable component ini ketika kita membangun suatu komponen, contoh komponen header atau bagian atas suatu website ya dan ketika komponen tersebut memiliki error, kita akan mudah sekali untuk memaintenance atau memperbaiki hanya pada komponen tersebut dan tidak akan memiliki dampak kepada komponen lainnya seperti footer, juga ada artikel atau bahkan komponen-komponen lainnya yang tersedia pada website kita oke, selanjutnya adalah syarat utama untuk menggunakan Vue.js ini, kalian wajib paham HTML dasar-dasar ya lalu juga kalian paham CSS, cascade style sheet juga atau SCSS oke, lalu yang ketiga adalah vanilla javascript di mana kalian perlu paham fungsi-fungsi dari javascript tersendiri seperti array, object, function, variable, juga ada switch dan masih banyak lainnya yang perlu kalian pahami dari vanilla javascript atau javascript fundamental lalu yang terakhir adalah ekmascript ya jadi javascript ini menggunakan ekmascript terbaru yaitu versi 6 di mana kita juga telah merubah beberapa variable misalnya yang tadinya kita menggunakan var, sekarang kita menggunakan cons atau let ya lalu yang terakhir adalah giat belajar karena jika tidak ada komponen atau elemen tersebut, kita tidak dapat memahami Vue tersendiri oke, baik, selanjutnya adalah basic workflow disini saya akan menjelaskan bagaimana Vue ini bekerja dengan apa yang saya pahami sejauh saya belajar Vue ya jadi disini kita memiliki satu komponen yaitu komponen class.vue jadi saya memiliki komponen class nah, komponen tersebut agar bisa digunakan oleh pengguna kita atau user ya itu perlu kita render terlebih dahulu menggunakan main.js atau app.js ya pastinya menggunakan javascript dari Vue tersebut baru dapat diakses oleh pengguna oke, jadi ketika kita menuliskan class.vue pada Google Chrome maka yang kita dapatkan adalah noting gitu null ya, 404 karena Google Chrome tersebut tidak dapat membaca file extension dari Vue tersendiri jadi perlu kita build terlebih dahulu menjadi .html atau .php oke, lalu selanjutnya juga disini ada contoh projectnya jadi pada suatu aplikasi saya saya memiliki beberapa komponen seperti class, item class, materi, dan juga class tools lalu komponen tersebut akan saya gabungkan menjadi satu komponen yaitu app.vue yang akan nantinya itu dirender oleh main.js sehingga dapat diakses oleh pengguna menggunakan index.html nah, jadi ya seperti itulah tentang Vue ini dan masih banyak lainnya yang perlu kita pelajari selama kelas berlangsung baik, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati